Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bucang ini apa? Bucang ini itu katus Sekolah di sini Bucang terus Bucang terus Bukang ngerti bucang Pokok panganan itu halal Sembaliannya yang mau coba bismillah Yang dibelah betik duduk tikus Duduk kiri Ini biasanya seperti bucang Bucang itu biasanya Bucang itu Dianggap Masalah Bucang Ini pertanyaan Kalau memang mereka punya paham-paham yang dirang bener Ada kewajiban dari kita Bukan untuk memberantas itu Bucang yorah haram Sekolah bungkus gede oleh bungkus jilik-jilik ya Oleh Oleh Mungkin wawasannya yang perlu di Nuruskan Bucang itu bungkus jilik-jilik Ini damel Apa lah Mungkin Pemanasan apa ini Kalau kita membuat Nurusah disinggung Yang penting Tiang-tiang diterangkan Apa Wajibnya itu Apa yang diwajibkan syarak Sunah apa yang disunahkan Syarak Yang syarak gak mewajibkan Yang syarak tidak mensunahkan Hukumimu Ubah Kecuali ada dalil yang menunjukkan itu Haram Wonten ma'wan Wonten malah ya Biasanya pun Sakdari ini pun Wonten hajatan Kedus mantenan Wonten Wonten ritual Kirim-kirim Biasanya ini ku Wonten Sajan Yang dipun Deleh Wonten tempat-tempat tertentu Yang tujuan ini pun Ciro siniku Ngakad damai Ngakad damai kalian Poro-poro Mbah mbah riyan Poro-poro lembut Sepatuh Ngocen ganggu Asali hajatan Iku berikut Anggapan jenengan Kulo ngoceniku termasuk Yang saya jelaskan Ketika saya ngaji manten Kadang-kadang sempat Kulo terangkan Saya membuka Keterangan ngoceniku Biasanya pun Tak awali Dari cerita Bahaya ma'ruf kedunglu Nekul Dondang Dungu manten Dungu ini ngerti Allahumala iyo maso-orau Lek orang maso-iyo Allahumala iyo maso-orau Lek orang maso-iyo Amin Itu diambil dari hadis MasyaAllahu kana Wa ma lam yasa Lam yakun Lek panjan Allah karb Mesti terjadi Lek gusti Allah rakar Rakiro Jadi Nah itu kita mantapkan Akidah tauhidnya Para jamaah Maden Ororawo Keyakinan islam Khoirihi wa syarihi minong Ele api sing nentoknya kabe gusti Mantumu ngalor ngulon Pengiran nak dirini selamat Tetap selamat Mantumu itungan ketemu selawi Tak diri sukses Ya tetap sukses Mantumu wakipain Tetap sukses Lek Allah ngeresaknya sukses Wis menghindari gunung pegat Wis menghindari ketemu selawi Wis menghindari wakipain Lek tak diri matek Ya tetap Matek Artinya Jangan kaitkan itu dengan agidah Caru wong ngelakoni ngunu Mengkrono tradisi ngunodok Pol poli mekruh Tanpa meyakini apa-apa Tapi melok mbah mbah Yaku ya kirangsa Ngonten Mawon Sebab wong jahiliah ini kuya punya tradisi melok Melok-melok Ya kurang ngapi Man tasabbah bi qawmin Fahuwa minum Tapi di khawrm ini rakenek Wong keyakinan ini wis bener Ngapa tuh kan kok ngunu Lampah bian yung ini Kapa yakin ini Engkak Kapa korona percayaan ini Ngiboten Lah kok ngun mbah yung ini Mena tak Nah ini ku coro dihukumil paling mekruh Mena tak Terus Niku menawai wonton Siang yang kang nyatipun ngakur jamin kalian dalam berdiku Hukumipun berdipun Kewajiban sampeyan Saya kan sudah matur Diluruskan Ojo dilarang Tapi di Diluruskan akidahnya Nggak lo nah lo Lek saman keren-keren Huyar Sempurat Pastur lemah lembut Kiyai ini ngamuk dong Nah Akhirnya umat yang awam lebih cenderung Mahnut pastur daripada Kiyai Takwai kiamat Nginten Ngintah Jadi Ya dilurusnya Tapi ojo dilarani Lekas Mangko Eee Wonton daerah pulau ini Ini masalah kubunot Ya i Eh Wonton daerah pulau ini ku Wonton Engkang maus kunot ini ku Engkang setunggal Salah setunggalnya lafad ini ku Di bulan balen ini Adus wa barikli fi ma'al ta'ik Wa iklai fi ma'al ta'ik Wa iklai fi ma'al ta'ik Wa iklai Niku Eh Hukumipun berdipun Terus hukumipun menawi Kadus Al-Fatihah Semisal iya, karena abu dua iya, karena selain ini di balenipeng tiga ini di rosli kita maafkar oleh apalagi saat itu pas mud pas mud ini apa? pas atinnya sambung karu pengiran mantep temenan di balenipan ini sampai saat puas eh dinas surat al-mistaqim eh dinas surat al-mistaqim eh dinas surat al-mistaqim oleh sama dungo, sing liani pisang-pisan bareng pas sampai kaliman ini dungo datak pengpulak balik ya Allah jangan kau biarkan aku hidup jomblo jangan yang orang ngerti maknanya orang ngerti maknanya dilalah pas ikut pengen bulan malamnya jadi sahabat biaya seumpen ngelamar orang orang yang juju ini sebel ini ku ditambah dongannya Nabi Musa Nabi Musa ini setelah nulungi sebuah ngebeni wajus kan sumuri ditutup batu dah karu Nabi Musa buka karu tangan ki wajul banser luar biasa Nabi Musa tangan-tangan kuburan tangan kiwa rumah sakit tangan-tangan mata ini wang mesir sakkan-tangan ini mati fa wakazahu Musa fa kodok alai kampleng pisang mati tangan ki wang waktu sakmonek diangkat setelah nulungi terus Nabi Musa ngiyuk summa tawalla ila dhili ngiyuk berkecung nyawang fatayat ayu mendoi fatayat jeninya safuro anak imbah kiai su'eb anak imbah nabi su'eb wah ayu mordok cacak safuro cacak 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 rabi ini lima angzal ta'ila yamin khairin fakir ya Allah kulo estu estu membetahkan kebaikan panjang dengan kulo membetahkan kesainan panjang dengan coro pengirani marjukin dicap apa sa'idit apa selama ini belum baik ya Allah saya benar-benar membutuhkan kebaikan panjang dengan maksudnya pengen jodoh dungani makbul sitesofuro wangsul ditakon ya abai nabi su dok si awan wismuleh wismarin dunga ini anubah ini wau ditulungi tiang jalan dianteng kuat sip perawan umurnya cukup nyeritanya jokor berlebih-lebih bapaknya terdask langsung menangkap sinyal woi sekarang berarti lek rana apa-apa ceritanya biasa apa ismari ditulungi tiang bah menedok tapi sofor amin anubah tiang ini mentalis sip kuat ini gua profos profos sumber gempol ya wess timbalono kan rene sama nendui perawan dikarep ni anak aja langsung woyani jokone kan rene ditelok diklarifikasi api boleh timbalono akhiri akhiri tersoforok duki malih tamsi alas ikhya berjalan sambil tersipu malu ini marahnya nabi musa malih dikarep dikarep jalan wajahnya dikarep tutup jil 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 pak mas musa njenengan timbali apa ah tarungin ceng akurat jauh ngecen siti soforok inna abiyyada uka liha jizia ka ajarama sakaita lana jil ngenan ditimbali apa apa pengen ngupai sebab jil ngan sampun bantu ngombeni petus jire mungk aku ikhlas ikhlas kok abah pengen ngupai mongk njenengan tindak tengg dalem aku jurung rohmamu yowes aku neng harap neng 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 angin kentole fatayat neng hino ditutup aurat ratau dipamer ini belas corot tapis ratau buka belas masya Allah jadi jen mulus belas ratau kena lebub belas iman iman kuat iman seng ratu hati mbak mbak sama neng buri sampailah di rumah nabi su'eh omongan omongan musa mantep nabi su'eh mantep langsung dinikahkan dan seterusnya musa anda ku nikahkan dengan anakku yang bernama sofura dengan mas kawin angon wadus tanpa bayaran halah antak juroni samani hajat wulung tahun nek sama nambah sepuluh tahun berarti kumana wadus badin wadus sering tahun tak enwe sekai mudal urib tapi sing wulung tahun itu minong kau bayar mas kawin boleh mas kawin ini boleh zaman santri ngunut ini melawarat tapi ngalim rapek anakmu buatan gajah mas kawin dengan mas kawin mulang tp kirong tahun rati bayar belas kelem murah kirong kirong jadi tunggu di bulan balan ini ku oleh wantan al-fatehah wantan sholat ini termasuk jadatu rukni jadatu rukni jadatu rukni misal wantan al-fatehah termasuk rukun sholat termasuk jadatu rukni nah jadatu rukni sembatal rukni rukni apa rukun kawli nah di wocok kasih fayu ya ini selamat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih begini mengamati perkembangan islam transnasional era 80an disana ada hisbid tahrir ada ikhwanul muslimin dan lain sebagainya ada ldi dan sebagainya pertanyaan saya itu begini kenapa bisa muncul seperti itu padahal kita itu kurannya tak jawab untuk di konteks indonesia setelah diteliti ada yang memelihara ya sudah terjawab ya dan ada yang bandani setiap ada aksi ada yang bayar juga yang bercerita begitu pertama penelitian oleh lipi buku nenten tenggeri yang kedua oleh mantan mantan HD surah sata sebut enggak hanya satu golongan jadi kelompok-kelompok itu memang ada yang proyeknya Pak Rudini ada yang kelompok apa itu proyeknya Pak nama Hanurais apa Wiranto pokoknya yang selalu ini sangat kental dengan sudi silalahi tapi ada banter-banter tapi live ini live ini pokoknya ada yang memelihara terus saya enggak menyebut terang-terangan terus lagi gini aja kalau sudah terjawab jauh-jauh sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa Nabi itu pernah meringatkan pada kita bahwa besok akhir zaman akan terjadi firqah-firqah yang banyak sekali karena Nabi kuluhum finar illa wakidan yaitu ma'ana'lehil ya'umal ashabi selain N.O itu apa termasuk ma'ana'lehil ya'umal ashabi terima kasih yang dimaksud ma'ana'lehil ya'umal ashabi itu akidahnya akhlaknya kelakuannya persis Nabi dan sahab 100% masuk suarga tanpa hisap pelai soal 100% tetap ada harapan masuk surga tapi mampir baru lah mampir berkorosol berkorang berkorok kadang adab kurang adab tengwali kurang makanya akidah yang gak pokok bukan akidah tau kurang pas makanya sahabat gak doi toto kromo karena mereka masih punya ilahil Allah hatta ahlu sunnah yang tetap berfatwa orang yang punya lah ilahil Allah akhirnya tetap bisa masuk surga mungle ahlu sunnah akhlabi sip lakwani sip akidah sip tanpoki hisap sil belakang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum rahmatullahi yun sewo maulah badai yun perso yun diponjelas akan tentang riwayat atau dasar-dasar tentang pelaksanaan amalan rebu wekasan yaitu rebu di malam nyun sewo NO secara resmi berfatwa tidak mensunahkan rebu wekasan saya ikut basul masainya sampai tingkat wilayah disitu diungkap semua hadis tentang rebu wekasan itu termasuk di jami sohir yang menyebutkan hari rebu terakhir akan terjadi balak-balak itu di jami sohir juga ditulis berarti do noif berdasarkan hadis itu NO secara resmi tidak mensunahkan tapi NO juga tidak mengingkari ada beberapa creator ngelakon itu nah NO juga tidak bisa melarang mereka betul jadi jadi kalau ada orang sifulan sifulan ngelakon itu nasi nafsi bukan karena melaksanakan ajaran NO kalau NO tidak mensunahkan karena hadisnya tidak kuat untuk mensun mensunahkan ini ini berbawa saya dengan diri fatwa dan ngomong diri guru tarik kamu yomong terus dulu pernah di tengahnya begini ini sambian tetap gak serat hatimu lantaran hadisnya gak sohih atau gak khasan sementara sama yukudu manut guru toriko biye gak apa-apa sama melok tapi ngelakoni lu jam-jam wolu niat sholat duhaimare itu niat sholat hajar niat sholat mud 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 telah sil kulah tidak dalam ngotek nyalah nisopong benerin nisopong hanya menginformasikan NO berfatwa tidak mensunahkan itu gila udah salah paham monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kami tanyakan berhubungan dengan pengamalan yang bermanfaat kepada orang lain seperti halnya disini ada suatu katis yang dikodohin bukannya kuasa tapi sholatnya saya pernah menjumpai itu jamaah tapi setelahnya itu ragu lapatnya yang betul itu gimana ada suatu sholat misalnya yang mati itu pak cari misalnya enggak enggak pak cari lah yaitu pak pak marci disini saya itu menjumpai begini disini saya itu menjumpai begini lapatnya ini betul atau tidak yang betul itu gimana ini niat moterniku ini sambun terus cuma menarik merujuk ke kalimatnya hadis sama anhu sama anhu haji waw afa ahuju anhu sampai misalnya niat ikhram haji pulang ngajik ni bapak nawa itul hajja wa ahram tubihi an abi pak mustamar fardulillah ta'ala nawa itul samagodin ya tak kodoan nawa itul samagodin siapa sopap bu waidi misalnya nawa itul samagodin an kodoan kodoan an pak baidi fardulillah niat yang sun sesok poso ramadhan minangkani ngodoi posone pak baidi terus tentang sholat menai sholat ni ku rata-rata ulama ahli sunnah pun masih khilafiyah nyawurni sholati wang mati ni lantaran meskipun hadisnya bukhori ngodoi sholati wang mati hadisnya bukhori juga tapi ulama sebaikan menganggap sholat itu sangat pribadi gak kena diwakili wang lio tapi imam suki tetep ngotot buh pribadi murang nyatane enek hadis ya tetep ay kena ngodoi sholati wang to singwis mati dan imam suki melakukan itu untuk keluarga maupun kelapa yang satu lagi apakah ini keistimewaan sholawat ini cuma berlaku yang di darah tulang aku katanya sholawat itu yang istimewa untuk membubarkan jamiah pahlir jamiah kendurean perkendurean Allah masyarakat Allah masyarakat Allah masyarakat Allah masyarakat Allah masyarakat bukhori bukhori nabungatan keistimewaannya yang kelihatan gak ada perintah redaksinya harus begitu jadi di beberapa wilayah Allah masyarakat Allah masyarakat Allah masyarakat enten enten salu ala muhammad salu ala nabi muhammad enten sengada ni sholawat anu sholawat anu gak ada ketentuan mumpah-mumpah ini subhanallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukhori ini dari ngebirso kalau di spunsuni tolong tiang kepingin masuk quran yang betul sangat cara Arab kepingin ditulis cara latin semata ini ditulis ditulis nomor kali rata-rata ulama mengharamkan karena pengucapan pengucapan huruf latin itu kadang rapodo karo huruf arabe tapi sebagian masih mentolelir asal setiap membaca yang huruf latin itu didampingi guru didamping guru yang mana enten tulisan dh 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 enten tulisan dz dh dh enten tulisan dl dh lirah didampingi dh dh alat zina alat zina munu lalu alat zina ditulis dz alat zina malih mojone alat zina munu adhani jadi rata-rata ulama mengharamkan yang mentolelir membolehkan itu pun dengan syarat rauleh mojoh leka didampingi ku guru nah kodok-kodok kudu didampingi guru ya mending langsung harapnya bisa ini jadi andai ada huruf latin membantu ini kenten huruf harap yang gede-gede ngisore ini ku l ngisore ro apa r ngisore z jadi yang di wajah tetap huruf harap huruf latin bawahnya itu segetar membantu bahwa ini munine l munine r munine napa dan banyak huruf yang latini raiso ha onok singurit nulis kha anek sing nulis ch kho ngeretot menawi kalau masakan berarti tapi jangan ditulis latin full tulis atkan arab sing gede-gede misori huruf harap ini saman bantu dengan huruf latin ini misalnya bismillah bismillah arab tapi saman tulisi bis mil ini kan amalan pribadi berarti kalau mampu tidak tersendampi intinya pun jangan sampai murid tenjenengan oleh ngilmu keliru nomor 2 sesuai dengan aswa aja saya mendengar itu artinya atau perbedaannya antara sunnah dan siroh karena siroh ya siroh itu luas siroh itu sejarahnya nabi hidupnya nabi siroh hidupnya para sahabat juga disebut siroh siroh itu sahabat sampai tabiin itu siroh yang setelah tabiin ulama menulis sejarahnya ulama-ulama setelah tabiin itu namanya tebakot tebakot itu sahabatnya buku nekode itu isinya sejarah hidupnya para ulama-ulama sejarah hidupnya kelakuan hari-harinya para nabi sahabat nabi dan sahabat itu namanya si siroh pribadi-pribadi top itu namanya bukan top bakot bukan siroh tapi mana 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 ke lepnekur ketua ranting berita tulang aku ya rosa ditulis mana ke mana ke ketua ranting itu rosa jadi membaca siroh tidak berdisunah menjalankan cerita siroh nabi itu kadang eek jambinten tindak harus opo jahar opo nabi senengannya lawuh kejut-kejut semua riwayat tentang hidupnya nabi ini siroh tentu kalau di pilah-pilah ada yang sarihnya ada yang basaria nabi ngising basaria orang orang saya ngising ngelakoni sunah nabi kan yo ngising aku ngising berarti kan yo tiru nabi ulama sambun milih-milih mana yang akmal yang sarih mana yang basari basari total semua yang dilampai nabi sarih basari sarih kebiasaan ngidun dosbundi dahar ini senenghani apa ini ikut siroh ikut itu tidak mendapat pahala berarti tidak mendapat pahala ngikut siroh itu ngelakoni barang ngubay oleh ganjaran lain lain dengan sunnah lain di dalam waktu ada orang yang meninggal itu waktu malam diadakan waktan jarusan lama tujuh hari yang kering dibaca itu baca surat ikhlas Niko Abdul pun secara berjamaah atau sendiri-sendiri dan jumlah pun penggipin lagi di tempat kami Wawasan surat ikhlas dibaca secara berjamaah yang pertama 20 kali yang pertama secara berjamaah lagi nyambak-nyambak lagi ditutup dengan berjamaah lagi tapi yang saya masalahkan itu pada waktu sendiri-sendiri itu kecepatan masing-masing jamaah itu tidak sama kalau imam dibaca dihitung sama dengan kekerasan yang imam kunjungan tanggapan sampai berjaya riwayat imam al-khiyari sopong ngemocha kulhullah pengsewu maka dia ditebus dosanya nebus dosa ini basara pevijak nah orang mati di wajah kulhub ewan ewan ini kita lihat ngaranifi tidak ini hati nebus dosa ini mayit riwayat imam al-khiyari lihat tempat copeng rong atus di ngapura dosa rong atus tahun riwayat imam baik 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 siang waw ini saya saki nah masyarakatnya awam masyarakatnya awam gitu pondokan maka ada baiknya 10 kali 20 kali tidak mocha bareng ben ben wong awam melafatkan kulallah itu sakit benar awam ratau mondok langsung mocha dewe kuluh allahu ahad allahu samad lam yali do lam yulah tambah gak garu-garuan nah dicontohnya 20 pertama bareng karti kia ini pengen nonton ben woconan ben benar itu cita dia nonton terus kia ini jedir mimiren lam ben makanya kadang ketika kia ini nganggap setelah sekian kali insyaallah benar akhirnya dibiarkan mereka meneruskan sendiri jadi tiba salah kia ini gak rung wong kiawis ikhtiar dicontoh ini pengrong puluh masuk kurang pijak bareng pengrong puluh ilo beri wos rado rado cukup janya lelaki sing pijak 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 langsung langsung wos 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 ngerti ini kondisi kondisional mana yang paling aslah mana yang paling mas maslahan mingguh tirasi musyrik alasannya ada unsur tawasulnya salawat nariyah musyrik ada unsur tawasulnya dengan lantaran barokan Nabi Muhammad problem menjadi hilang itu kan lantaran namanya kan tawasul tapi lantaran mereka memusyrikkan salawat nariyah lantaran mereka juga berpendapat tawasul itu musyrik musyrik apa enggak terus terus rawleh mana jerenik sebab enek sayidina salawati rawleh sebab ada kaliman sayidina tengjuk jar enten mahasiswa cah BMI kurang ajar dosen pak prapto apa siapa itu lupa saya namanya menerangkan di kelas enggak perlu sayidina langsung aja nama enggak pakai sayidina Muhammad enggak usah sayidina pas di luar kelas cah BMI tersinggung kurang ajar katanya langsung nama pak tiang-tiang ni ku kadang mengharamkan sayidina tapi lepas sambutan pidato semoga salawat salam dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad nah junjungan kita itu terjemahan dari sayidina lucu sayidina haram junjungan kita oleh sangking enggak ngerti karena salawat itu enggak dari Nabi karangan ini ulah ulah berarti bid bid pertanyaannya apa bersolawat yang redaksinya tidak dari Nabi turut haram kalau memang itu kaidahnya semua salawat yang redaksinya tidak dari Nabi haram oke konsekuen ya leh munus sama narawleh mojo Muhammad salallahu alaihi wassalam munur awleh redaksi salawat dari Nabi itu pakai fi'il amar Allahumma sholi urausum salawat dari Nabi fi'il madhi salallahu apa mana jumlah ismiah wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya wal murd ini ku karangan dewi urataka ganteng Nabi apa mana salawat Indonesia tambah semoga salat salam dilimpahkan pada junjungan kita kan salawat Indonesia apa taka Nabi mbak salawatan leh panjang salawat rataka nabi haram kenapa jenek biasa ngucap semoga salawat salam kenapa jenek sepertinya biasa sambutan beda itu wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya padahal itu rataka nabi anu anu pojok-pojok rataka nabi leh aku singgawi kak popo leh ulama singgawi fit oh ya bes ngunai nuruti wong lorati rana nanti nanti monggo kolom betul ngerti prakteknya karomah yang jelas berdikirlah karena Allah ibadahlah karena Allah kalau dari terus-terusan istiqamah ibadah karena Allah terus Allah maringi kelebihan monggo tapi jangan berpuas dengan karomah itu karena tujuannya ngolek ruda Allah gak ngolek karomah katanya kitab hikam setiap kali seorang murid diberi karomah barokah atas amalan-amalannya maka hati nuran yang mengingatkan tutuh iku saya mau gole terus-terus macam mandir ngonek terus leke puas dengan itu wah menguarm gak mau terus dengan berita wistak akhiri dati waliku gong masuk masuk ini barang lebut awa yang istighdamul jen dan ini masuk kategori itu mengkodam jen antara satu orang dengan yang lain gak sama wong singpanjian ngerti temenan karungunik dan isong ngukur ini membahayakan ini gak membahayakan termasuk membahayakan iman membahayakan kesehatan membahayakan anak cucu simpanjian ngerti temenan prakoko wong nabi suleman yang ngongkon jen 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 tunduk temenan jen ini sambian akhir malih butuh jen gila terus iso iso meng selek barang sambian kuat berdin maka khizib jadi kodok jen raku wajine tapi anak butuh mu gak tau maka khizib akhirnya butuh mu main selek sen kira kira mudor rati dalilnya jelas walatul ku bi aidikum ilat tak lukan jangan cerumuskan dirimu pada kerusakan pada kemudor rata kula orang per orang buat ini sang ngukur benti ukur dwe kira kira membahayakan pembahayakan namun iku susuk ini saming susuk kali saming maniku istighdam istighdamul jin ini ngangkat khotkam jin full karena Allah wong nge lue hebat kekocin jin diperintah gelem kayak nabi sulaiman monggo kalau ternyata sekalah korujin aja pakaian pola ternyata kocin diperintah ron ron monggo monggo sambun sambun sudah lagi yun saya ada satu lagi barangkali mungkin yang terakhir di dalam makalah ya ini nomor 10 sudah dijelaskan tentang kodok shalat sunat yang ingin saya tanyakan bukan kodok shalat sunat barangkali ada ini tolong diberitahu informasi yang terkait nomor 10 kodok shalat fardu sandurin itu dimana yuk sandurin man namaan shalat ini maksudnya konteknya shalat fardu ini setelah itu terus shalat malam loh kan ada tiga hadis yang ingin saya tanyakan ini ada yang saya tulis disitu ada tiga hadis panjang pertama ketika perang kondak ruwet bukhori asar gak sempat shalat bareng sering ngemehming seleb nabi pulo jaring shalat nabi yang jawab aku turun shalat terus akhirnya mereka menuju badhan untuk budu bareng kodawudu fasal law asro bak dama gara bat samsu lalu nabi dan para sahabat shalat asar setelah matahari terbenang ini ini jenis shalat waktunya sentek jenis shalat po itu yang kedua ketika nabi tindakan kun nabi safarin terus tindakan bengi bengi ngantuk samalah anitarik terus minggir menepi sehari temeriku nabi wakti termasuk kepada abu rara jokoh ya saya saya abu rara saya jokoh bareng meh supoh meripat rakenek tim akhirnya justru orang yang pertama bangun itu rasul rasul Allah pas nabi bangun itu matahari sudah di atas kunggungnya berarti jam jam shong wudu shalat sahih muslim sahih muslim berikutnya pas dari kuraidah menuju kuraidah nabi jauh Allah yusolliyanna ahadukum al-asra ila fi kuraidah karena pasukannya terus cepat sampai kuraidah jatak shalat asal nanti kejisianmu musuh nabi wanti-wanti ojo pisan-pisan shalat asal kecuali wist kuraidah nah sahabat terbagi dua ada yang memahami maksudnya cepat-cepat rapopo shalat ini pokoknya cepat aneh semua salat asal kudu kuraidah termasuk nabi itu shalat asal di kuraidah so melaku mawan sampai kuraidah wist asal akhirnya shalat asal setelah matahari terbenam dulu ketika diskusi dengan maaf almarhum pak majid apa nur khalis majid kali tokop ks apa hidayat nur maket tengah hikam beliau juga mitir hadis ini tapi dalam konteks bahwa orang itu pulih citiat dan tidak paham gak apapun jadi nabi tau ojo pisang pisang sulan asal kejopo lewis teka kuraidah anek sing mami shalat asal kudu kuraidah anek sing mami penting cepat cepat dan tekok nah jang shalat neng dal neng dal ternyata sahabat beda pendapat rapopo ulama beda pendapat rapopo jadi mereka berdua menyetir hadis itu untuk dalili beda pendapat rapopo lehmad habsafi yong gendaliliku plus gendalili shalat ketinggalan dikau 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 shalat asal waktunya asal waktunya berarti kodok nah terus apa gak dilarang shalat diakhir waktu yang dilarang itu mentakhir sampai waktu habis sengaja randang shalat sampai waktu ini nte nte lakon ini tetap wajib jadi enjumah kulematur tepat waktu wajib ngelakon ini wajib ketika kewajiban tepat waktu itu gak bisa terpenuhi ngelakon ini tetap wajib sampai 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 nyur tanggal tanggal siji oktober tetap waktu wajib nyur wajib raih tepat waktu nyur tetap wajib kejokok raih tempat waktu ranya ur tak duduk ini monggo yang ingin saya tanyakan tadi ketika di bulan sawal itu kan populernya ternyata pada bulan sawal ini belum sempat kuasa sunah sawal terus dikodok untuk di bulan setelah sawal itu ada apa tidak atau boleh apa tidak secara umum akmal yang mustaqillah akmal yang mustaqillah itu dikodok bisa jadi poso sholat ini ada yang mutlak hajat ini mutlak tidak ada aturan tertentu tidak ada aturan tertentu bebas-bebas mawan ini itu menunjukkan dikodok tapi misalnya sholat malam waktunya tertentu jumlah rohkanya tertentu ketinggalan dikodok pagi terus sholat kobliyah sholat hajjh itu sholat sholat mutlak lewitir itu sholat sunat mustaqillah memang sunnah sholat kobliyah apalagi istiqomah turun sholat kobliyah duhur dikomati berarti terang sholat kobliyah mengke bakta sholat duhur sholat kakdiyah sholat mana ngodoi ngodoi kobliyah ngotini kuingin lewitir dengan sholat sunat mutlak takhiat masjid buh aku mengturung takhiat saya kita sholat takhiat wabda orang kene nah posong yang saya mau posong yang mustaqillah termasuk posong sawal ini bisa dikodo tapi tetap nilainya rapodo ketika itu di bulan sawal dan itu nilainya kodoan pojok adaan sil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh apakah ada tysp makanya sholat sunat roh atal witri dengan tiga surat dihadapi oh, rohkat terakhir kulhu falaknas nge, nge ini ku tengguluh lima rom ditulisi toh ini oh, jadi kalau cuman baca satu surat pun tak apa-apa ya, orang-orang baca surat ya orang baca kan mayoritas tiga kan di waktu membaca itu rata-rata kan mayoritasnya tiga kali monggo mawan lue akai lue api lak perlu aja di wajahiku dok wajah yaksin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amun 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 monggo mapan sebuah hadith yang mengatakan bahwa eme surat alikhlas ngeku sepertika dari nama ya loras ngeku menawai diwawas konten sholat nge nama nge angsal nge nge monggole monggole nge di sampun sama nge kan maja saham muslim ngeku ngemu riwayat Nabi itu tahu sholat mengi di makmumi karu ibn maskud tahu di wajahnya bakoron bakoron tak, gak ruko di wajahnya anisa anisaan tak, curung ruko di wajahnya alim alim bro eh gue saban menemu ayat kok nyebut nerokoh meneng sih hindarkan kami dari neraka jauhkan kami dari neraka mau cuman eh ketemu ayat nyebut rahmat yang itu menispirasi ulama untuk membuat semacam yasin fadilah itu yasin fadilah itu motto yasin tapi yang kulit nyebut salamu kalami robir rahim terus dongon jalu selamat nyebut apa dongon jalu iku sesuai dengan konteks ayat itu oleh pora ketemu ayat nginin dongong oleh lalu aku mau nabi nyimami tau woy saban nyebut nerokoh ya mandek sih dongon nyebut suarok mandek sih dongon berarti boleh mudak mandek dongong ya boleh tapi sajanin ngelak nabi wongi kurang nabi masalahnya mati ini mati ini mati ini mati ini su'ul khatimah mati ini lakini kusung filanati fir'on warah mau lanati lu wis remok wis lu nguset wis penjud ke hape ngongkau yu sambun yu oh samir awon ya sambun padahal kan ada yang mati itu dalam apa lautan mungkin tidak sampai dikubur saya kira ini kok hibiannya hilang padahal ada yang ninggalan tidak dikubur karena ninggalan masalah di alam kubur alam barzah pokok uangnya wismati ya jeninya semuanya masuk alam kubur alam barzah sawa un filhawa wasawa unti cor ning denu cor coran wasawa unti gantung ning ruang tamu mereka semuanya sudah masuk di alam barzah alam kubur masuk di alam barzah samun ya samun alfatiha oh ini ke ekror ekror niat yang sun tadi wong NU sampai mati nge 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 saat beri ekror ada yang satu poin ketinggalan HDI terus Pak Asir dan sebagainya menganggap Indonesia itu negara tohut negara batal NU menganggap Indonesia sah fi final nge ta nah argumentasi ini nopo satu ulama-ulama besar ikut mendirikan negara ini leksambian mengafir-ngafir di negara iku poda karu menghina Mbah Asim Asari menghina di penegara menghina apa us ulama-ulama yang ikut berju berjuang nomor setunggal nomor kali Indonesia itu ketika kita yakin sah maka presiden Soekarno Soeharto sah meskipun gak sempurna tapi tetep sah nek presidennya sah nganggap menteri agama sah menteri agama sah nganggap ketua KUA sumber gembol sah KUA ini sumber gembol sah tahun suwi tak limo ngerapek nih bapakmu karumbokmu ya sah bapak mumbokmu rabini sah berarti zaman lahir dari anak sah mereka-mereka yang meyakini negara ini gak sah berarti presidennya gak sah presiden gak sah nganggap menteri agama ya gak sah menteri agama gak sah nganggap KUA sumber gembol ya gak sah ngerapek nih bapakmu ngerapek nih bapakmu mumbokmu ya gak sah ngerapek bapakmu mumbokmu rabini gak sah paham nih bapakmu terus konco-konco yang sering mengatakan negara batal negara Tawud hormat Pancasila apa hormat meraputia haram ini tuh ternyata tamat dari Unibro tamat dari Iqib dari mana-mana katah seng daftar PNS lari-lari loh kuatah seng dati PN PNS gajinya ya gilap jen uang nyung jawu corokasare corokasare tapi sana sekolah canggamirah kena dipercaya tapi sana sekolah nih lebih udah mu-dumu negara Tawud negara setan mari kita dati PNS gajinya ya haram sertifikasi ya di ditampok aku kena dipercaya bangunnya jil nomor satu rusi NKRI itu penting tetap utuh dan aman dalam rangka melindungi minoritas muslim di luar Jawa leh gak enek NKRI utuh kasihan nasib minoritas muslim di Bali minoritas muslim di Papua di NTT di Tapanuli dan di mana-mana mereka meskipun minoritas dakwah tenang ngaji tenang PPK tenang Jumatan ya tenang lantaran masih dilindungi hukum dan aparat di wilayah NKRI leh NKRI bubar dia nasib jadi harus utuh nomor satu rusi NKRI ini kemudian ketorong ini ketorong ini ketorong ini ditutup negara islam caro wong ini jenisnya Pak Imin Pak Ijan apa Pak Ijo ini nyatanya nyatanya tugas pokok yang diamanatkan syariat tugas pokok yang diamanatkan syariat supaya dijaga mengikut Indonesia saya melakukan saya jokok kenapa tugas pokok ini khifdul din khifdul aqli khifdul nesli khifdul mali dan khifdul irdi NKRI saya menanggup njokok komopora sanggup sampai muslim populer di jokok jadi Indonesia tulisannya tutup negara islam tapi wong islam ya di jokok di jokok khifdul din tugas khifdul din dilaksanakan khifdul nasli njokok keturunan KTP ditulis bin sopo surat nikah diurus KUA dibayari semuanya itu dalam rakam menertibkan pulan aneh sopo pulan oleh warisan teko sopo pulan waline sopo khifdul nasli di jokok khifdul akli menjaga mengembangkan pendidikan yoti lakoni nah jangan tersiok-siok tapi tetap di lakoni terus menjaga hak kepemilikan apa proper properte montor bpkp ini tanah surate itu semua itu semua biar kepemilikan itu jelas semua Indonesia yang ngelakoni negara Indonesia kifdul irdi menjaga harga diri ngelok-lok ni uang rawleh menghujat uang rawleh tutup negara Islam tapi lima tugas pokok yang diamanatkan syariat oleh NKRI juga dilaksanakan terus berikutnya RI rawleh bubaran sebab RI itu nyoto-nyoto melaku nyoto-nyoto wujud nyoto-nyoto melaku najan burung sempurna negara intinya negara ideal menurut HTI menurut apa-apa katanya tapi sampai sekarang belum wujud ini pulau ini joko perawan ini rapatnya ayu orang 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 masih orang ideal tapi nyoto-nyoto nyoto-nyoto orang 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 ini mungkin jadi mantan rapatnya ideal tapi enak tenan menik caranya diganggu kan mas batal ini orang bujum ini rapatnya ayu batal tak boleh bayu enak borara yang menawa cara ini gelombor akar aku yang menawa ojo gelomb melepas sing wis cetaw wila wila ngarep ngarep sing durung mesti ngarep mu anak segodih wulu rapat di pergi sini anak asli anak di depan mata ojo dibuat ngarep rojo lele sing rung mesti indonesia ini rung patek sempurna ini enak tenan yang melaku tenan kenapa ojo dibubarnya mengarep ngarep sistem baru yang belum belum mesti kaidahnya layajuzu tarkul muhak tok liajilil mauhum merahulah ninggal barang sewi nyoto mengarep barang sengsit yang nangan di realitas indonesia ada 200 juta uman islam lebih dan aman ada 500 ribu masjid aman ada 15 ribu pesantren lebih aman ada sekian ribu madrasa sanawiyah aliyah aman belum perguruan tinggi islam belum banti yang belum langgar-langgar ada sekian ribu tpki aman semua berlindung jnk ri ketika niki bubar belum tentu aman atas pertimbangan ini semua kiai kiai gno berpendirian nkri sah nkri final kita wajib melakukan perbaikan tapi lewat reformasi tambal sulam perbaikan pendidikan dakwah orang kok bungkar bangunan tapi turun mesti iso ngedekni nama di bubari turun mesti iso ngedekni mana hodok coro bengkel bengkel bungkar gak iso terima bungkar gak iso pasang nojo nah hati-hati masalah negori hati-hati gustur ini ku tentang nasionalismenya saya lahir di indonesia makan makanan indonesia minum air indonesia minum asih ibu indonesia nikah nikah wanita indonesia saya ngaji sholat anakku ngaji sholat mondok sekolah semuanya terjadi di indonesia aku nyambut kaya boleh duit di indonesia kajiku di mekah tadi boleh sangguya di sumber gempol di indonesia maksudnya dan saya pun ingin mati dikubur di indonesia dan nasionalis islami top indonesia top humanisnya manusiawinya juga top itulah yang di gadang-gadang NU kader NU itu Islam pol humanis pol indonesianis pol islami banget manusiawi banget Indonesia banget bahasanya Ahmad Sidik ukuwah islami ukuwah watani ukuwah basari basari telu-telu nih podo penting gak boleh ada yang dikalah kalahkan dan NU bisa menjaga tiga-tiganya sambil berjalan seiring seiring enek ngaji raman kak situ ngaji enek Indonesia rana islam kak barokah merokok kabeh islam kemanusiaan Indonesia paham ini ayo nyanyi mari ingin iker gak apa-apa nyanyi Indonesia tanah air Indonesia Indonesia sejak dulu sekalah tetap di puja-puja bangsa disana tempat lahir peta dibuai dibesarkan bunda tempat terlindung di hari tua sampai akhir menutup mata sampai menutup mata mati dikupur juga di sumber gempol Indonesia ya berah bismillahirrahmanirrahim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah raditu billahi rabbah babil islami dina babi muhammadin nabiyah wa rasulah ya Allah kula ikrar natepi NO dati wang NO ngantos mati korang mojok apa onok sing rapin dati NO balik mana ya Allah kula ikrar kula ikrar kula ikrar deret NO natepi NO ngantos mati ya Allah kula ikrar deret berjuang tengah NO sak kuat kula ngantos mati ya Allah kula ikrar ikhtiar sak sakit kula supatus keluarga kula anak-anak kula mantu kula putu-putu kula uki dati wang NO ya Allah kula ikrar ya Allah mboten bajing rewangi mboten bajing dukung tiang utawi golongan utawi kekuatan politik sing nyoto-nyoto bertentangan kali NO rusai NO berarti berarti rawleh menerima mantu sing ra NO kejopor dengan sarang tapi saiki kufru batati AMEN wala tijalna waiyahum min ahli jahri waddayir Allahum anfa'na bimahalamtana wa'alimna ma yanfa'na wazidna ilman naafi'a Allahum la tada'lana dhamban illa ghafartah wala hemman illa farrtah wala daynan illa addaytah wala ayban illa satartah wala maridhan illa safaytah wala dhalan illa hadaytah wala ayban illa satartah wala faqiran illa agnaytah wala aziban illa zawwajtah wala mutazawijan illa razaqtah wala faridan illa sahibtah wala waaiban illa radettah wala wadatan awtiflan illa rabbaytah wawaflachtah wala talib almin min tulabina au jama'atina illa nafaktah bi'ilmih allah maja'al jama'ana hadha jama'an marhumah wa taffarukana min ba'adhi taffarukan ma'asumah wala teja'al fina wala ma'ana wala minna syakiyan wala mahruman wala maturuda sallallahu ala syyidina muhammad sibahana rabbika rabbil azzati amin sifun salamun alal mursalim walhamdulillahi rupil ane ijazan ijazan dungu kambil rezeki lak dutang dambang nyawur lak rapal nasib lak 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 sahabat suan syidina ali ali utang kula numpuk batang sakit nyawuri batang sakit nicil jadinya ali semen gelem tak war itu nga teko nabi itu lak mak wajah utang musak pirang pirang tetap iso nyawuri allahumma kifina tyhalalika on haramik wa agnina tufodika on man siwa allahumma kifina bitchalalika on haramik wa agnina tufodika on man siwaka Allah makfina ya Allah cukupkan kami bihalalika dengan rizkimu yang halal am anharamika jauhkan kami dari rizki yang haram wagnina sukihkan kami bifadlika dengan peparing pandangan, anugerah pandangan amman siwak kulomba tenusah jaluk-jaluk teng menung menung, menung suara usah ngemis, apa mana ini gunung kami Allah makfina bihalalika anharamika wagnina bifadlika amman siwak bansur-ansur, bansur-bansur, fatayat dan rabi muka-muka sukih, cukup rezekini bihak bilfatiha lonyona punten hp kulor 081 555 073 14 081 555 073 14 amman alamat malang belakang win pondok pesantren gasek belakang win malang pondok pesantren gasek istri satu anak tujuh bujuh siji anak itu lahir asli kali pucung sanankulon blitar asli kelahiran kali pucung sanankulon blitar 22 september 66 22 september 66 telung dinongkas pas patang puluh enam tahun istiwak maulid kemudian katah sandri ayu aman segera pengen beri kau salam alaikum rahmatullah barakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati